Bismillahirrahmanirrahim Lidah, sisi lidah itu menempel gigrahan bagian atas Kemudian huruf do itu mempunyai sifat jahar Tertahan anginnya, tertahan aliran nafasnya ketika mengucapkan huruf do Kemudian dia mempunyai juga sifat rakhoah Artinya rakhoah artinya adalah mengalir suaranya Begitu ada aliran suaranya Kemudian dia mempunyai sifat lagi istilah tebal Diangkat pangkal lidahnya Kemudian juga mempunyai sifat Merapat, berusaha merapatkan pangkal lidahnya Jadi bunyinya Sangat tebal Kemudian dia juga mempunyai sifat istilah Artinya adalah memanjang Ketika dia sukun memanjangkan hurufnya Nah begitu cara mengistitolahkan huruf do Disini sudah saya buatkan beberapa kaedah-kaedah huruf do Huruf do itu selalu dibaca tebal teman-temannya Jadi gini Huruf do itu selalu dibaca tebal Apapun keadaannya Yang pertama adalah dalam keadaan fathah Ba'u botan Ba'u botan Ba'u botan Ba'u botan Selalu dibaca tebal Ba'u botan Kemudian Ketika dia berharokat Dommah Yuradu Ya bukan Yuradu Kalau do tipis Tapi bu Dinaikkan pangkal lidah ya teman-teman Ya dinaikkan pangkal lidahnya Sedikit cara menaikkan pangkal lidah teman-teman Cara menaikkan pangkal lidah dengan menggunakan huruf of Itu paling mudah O-do Ya Dirapatkan lagi Pangkal lidahnya O-do Du Begitu Bukan du Kalau du itu masih tipis teman-teman Tapi du Ya Yuradu Yuradu Begitu ya Kemudian kapan lagi huruf do dibaca tebal Ketika dia berbaris Kaslo Ya Tetap dibaca tebal Cara bacanya Yuradu 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 Daudu Ya Yuradu Ya Tetap dibaca tebal Kemudian kapan lagi dia dibaca tebal Ketika dia Sebelumnya Fathah Ya Sebelumnya Fathah maksudnya Dalsukun sebelumnya Fathah Ya Bacanya Yadribah Yadribah Ya Itu harus di Diistitolahkan Yadribah Kemudian Dalsukun sebelumnya Dommah Yudlili Yudlili Ya ada isti Istitolahnya Kemudian Sebelumnya Kaslo Yudlili 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 Begitu cara Mengistitolahkan huruf Dho Dan cara menebalkan huruf Dho Baik Akan saya contohkan Cara membaca Surah Al-Fatihah Pada ayat yang ketujuh Kebetulan disini ada huruf Dho Dommah Ada huruf Dho Fathah Ya begini caranya Sayratul ladhina an'amta alayhim Gwairil merdu Ingat Merdu Itu ditebalkan Bukan merdu Bukan du Tapi du Ya Gwairil merdu Bi'alayhim Walad Dallin Saya ulangi Gwairil merdu Bi'alayhim Walad Dallin Begitu teman-teman Mudah-mudahan bisa difahami Saya tutup Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Asdaghfirka wa atub ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh